Halo para pecinta Battlethrough The Heavens nih manapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilang gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Baixing Yu yang pada saat ini sudah sampai di benua Doki Setelah beberapa saat melesatkan kekuatan spiritual pada akhirnya Baixing Yu benar-benar berhasil menemukan keberadaan dari Xiao Qi Sosoknya pada saat ini seketika menghilang dan saat berikutnya ia muncul Ia pada saat ini sudah berada di atas langit di atas sebuah gunung di mana Xiao Qi berada Sementara itu Xiao Qi menyadari bahwa ia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri dari orang ini Oleh karena itu Xiao Qi pada saat ini telah bersiap dengan pedang miliknya Melihat Xiao Qi yang pada saat ini bertekad kekuatan tak terlihat kembali menyebar dari Baixing Yu Kekuatan tak terlihat ini benar-benar mengakibatkan Xiao Qi pada saat ini tidak bisa bergerak Baixing Yu pada saat ini seketika tersenyum dan perlahan-lahan mulai mendekat ke arah Xiao Qi Baixing Yu mulai dengan lembut membelai pipi Xiao Qi dengan telapak tangannya Sepertinya pada saat ini Baixing Yu benar-benar sangat menikmati adegan ini Baixing Yu pada saat ini benar-benar merasakan api jahat yang melonjak di dalam tubuhnya Telapak tangan Baixing Yu pada saat ini mulai perlahan-lahan turun ke bagian paling bawah Xiao Qi juga pada saat ini hanya bisa memejamkan mata dan bergumam agar Xiao Yan memaafkannya Namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba terjadi ledakan dari ujung di kejauhan Tekanan yang kuat juga pada saat ini seketika melanda Baixing Yu sedikit terkejut sebelum akhirnya perlahan mengangkat kelapaknya Dan menatap ke arah api yang membumbung di langit Nyala api ini seperti meteorit yang datang dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi Baixing Yu pada akhirnya tiba-tiba mengerutkan kening dan dalam sekejap mata Api pada saat ini benar-benar tiba-tiba datang dengan tinju yang sangat besar yang membumbung dari langit Gemuruh pada saat ini benar-benar mengakibatkan area sekitar bergetar dan Baixing Yu berusaha bergerak untuk menghindar Seluruh lembah pada saat ini seketika dipenuhi dengan api dan benar-benar menjadi jurang di bawah tinju yang sangat besar Saat berikutnya sesosok tubuh pada saat ini seketika muncul dan memeluk Xiao Qi yang sedikit bergetar Cosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat marah dan langsung memerintahkan Lei Ji untuk melindungi Xiao Qi Xiao Yan akan memenggal kelapa orang ini dan memasukkan kelapa miliknya ke dalam pantatnya sendiri Sementara itu di sisi lain Baixing Yu yang berhasil menghindari serangan Xiao Yan pada saat ini Menyadari bahwa sosok yang baru saja muncul adalah Xiao Yan Baixing Yu pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata ia tidak pernah menyangka bahwa reinkarnasi yang mulia akan kembali secepat ini Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berteriak dengan marah bahwa ia adalah reinkarnasi dari leluhur Baixing Yu Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar akan membuat Baixing Yu mekan Setelah selesai berbicara Xiao Yan tidak banyak membuang waktu dan langsung bergegas melesat ke arah Baixing Yu Nyala api di tubuh Xiao Yan pada saat ini kembali melonjak langsung ke langit Lautan guntur yang megah di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini segera bercampur dengan api Setelah berlatih dengan gila-gilaan di dalam lautan guntur Lautan guntur Xiao Yan sekali lagi meningkat Pada saat ini lautan guntur Xiao Yan telah mencapai luas 90.000 meter persegi Di bawah kekuatan fisik yang sangat kuat Keterampilan bertarung yang Xiao Yan miliki juga benar-benar akan ditingkatkan lebih dari satu level Xiao Yan pada saat ini terbungkus dengan api dan berubah menjadi aliran cahaya ketika melesat menuju ke arah Baixing Yu Tinju kuat Xiao Yan pada saat ini dilesatkan dengan penuh amarah Cementara itu Baixing Yu pada saat ini segera mengangkat telapak tangannya menghadapi tinju dari Xiao Yan Ledakan pada akhirnya segera terjadi ketika api dan guntur membentuk kekuatan yang kuat dan meledak di telapak tangan dari Baixing Yu Lautan api dan guntur menyebar ke segala arah mengakibatkan dunia doki pada saat ini benar-benar bergetar Lingkungan di sekitar pada saat ini mulai terdistorsi dan ruang benar-benar tampak akan runtuh Pertempuran yang sengit benar-benar akan segera terjadi dan pertempuran ini benar-benar tidak akan bisa dihentikan Xiao Yan yang pukulannya diblokir oleh Baixing Yu pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan amarah Kekuatan tinju Xiao Yan pada saat ini masih tercurah dengan banyak ledakan yang seketika terjadi Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melesatkan tinju ke arah Baixing Yu Sementara Baixing Yu terus mengangkat tangannya untuk memblokir semua tinju Xiao Yan Cahaya dingin pada saat ini melintas di mata Baixing Yu ketika ia berkata bahwa seorang dogat bintang lima ini mencari kematian Karena benar-benar berani membuat permasalahan di hadapannya Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan teknik kilatan dewa putih Ini adalah keterampilan bertarung yang dinamai oleh Baixing Yu sendiri Melihat kilatan cahaya putih yang dilesatkan dari kelapak tangan Baixing Yu Xiao Yan juga pada saat ini masih mengayunkan tinjunya dan memblokir cahaya putih tersebut Namun setelah beberapa saat tiba-tiba lengan Xiao Yan bergetar ketika cahaya putih yang sangat keras menghantam ke arah Xiao Yan Tubuh Xiao Yan pada akhirnya mundur selangkah demi selangkah sebelum akhirnya Xiao Yan segera menstabilkan sosoknya Meskipun Xiao Yan pada saat ini sedikit mundur tetapi dengan kekuatan fisik milik Xiao Yan Efek dari serangan Baixing Yu ini tidak menyebabkan kerusakan yang nyata pada Xiao Yan Sementara itu setelah memukul mundur Xiao Yan Mata dari Baixing Yu pada saat ini terlihat menjadi lebih arogan Baixing Yu tentu mengetahui bahwa Xiao Yan hanyalah seorang dogat bintang lima Dan kekuatannya benar-benar sangat jauh dengan Baixing Yu Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki 1,6 juta bintang di lautan bintang miliknya Meskipun lautan bintang Xiao Yan ini unik dan bisa menggandakan lautan bintang Tetapi secara mengejutkan lautan bintang dari Baixing Yu mencapai lebih dari 40 juta Dengan begitu maka kesenjangan di antara kedua belah pihak benar-benar tidak akan bisa dibandingkan Baixing Yu pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan dingin Tekanan dari orijin ki miliknya yang agung juga pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiao Yan Baixing Yu pada saat ini segera lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa dengan kesenjangan orijin ki mereka Xiao Yan tidak layak untuk berbicara apalagi bertempur dengan Baixing Yu Meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari yang mulia Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak bergeming dan Xiao Yan hanya menatap tajam ke arah Baixing Yu Cementara itu Baixing Yu pada saat ini segera berteriak dengan marah ketika melonjakkan sumber orijin ki miliknya Bersamaan dengan hal tersebut telapak tangan yang besar dan tak terlihat pada saat ini segera dilesatkan menuju ke arah Xiao Yan Ruang di sekitar Xiao Yan seperti tenggelam di bawah tekanan yang pada saat ini dilesatkan oleh Baixing Yu Baixing Yu juga pada saat ini tersenyum meledek karena Baixing Yu berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini akan segera berlutut di hadapannya Tetapi saat berikutnya senyum di wajah Baixing Yu benar-benar tertahan Ia melihat Xiao Yan di ujung masih berdiri tegak seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali dengan tekanan kuat yang ia lesatkan Bersamaan dengan hal tersebut orijin ki Xiao Yan yang awalnya berkisar di antara 1 juta mulai meningkat dengan gila-gilaan Seluruh kekuatannya juga pada saat ini mulai meningkat dengan gila-gilaan dan orijin ki di belakangnya dengan cepat bertambah Mata Baixing Yu pun tiba-tiba menyusut ketika melihat Xiao Yan memiliki total 25 bintang di lautan bintang miliknya Baixing Yu pada akhirnya segera menyadari bahwa sepertinya Xiao Yan telah menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatan Matanya pada saat ini perlahan-lahan menjadi gelap ketika ia menatap ke arah Xiao Yan Baixing Yu memiliki ekspresi dengan sedikit kesungguhan setelah melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan Baixing Yu pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya ini adalah metode rahasia Sangat mustahil untuk menyembunyikan kekuatan Xiao Yan dari aura Xiao Yan Xiao Yan adalah dogat bintang 5 dan orijin ki Xiao Yan ini pasti telah menggunakan semacam metode rahasia untuk ditingkatkan Terlebih lagi pada saat ini masih ada kesenjangan besar di antara mereka berdua Jika Xiao Yan hanya memiliki kekuatan di tingkat itu maka ia pada saat ini benar-benar akan segera tamat Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang dan bertanya apakah yang dikatakan oleh Baixing Yu itu benar Menurut Xiao Yan aliansi dosian benar-benar sedikit ceroboh Mereka hanya mengirim yang mulia kedua dari aliansi dosian untuk berhadapan dengan Xiao Yan Baixing Yu mungkin memiliki presis tertentu di dalam aliansi dosian Tetapi jika dibandingkan dengan Jin Tianlong sepertinya Baixing Yu masih tertinggal jauh Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Baixing Yu mengerutkan kening dan terlihat semakin marah Sesungguhnya ketika Xiao Yan berada di aliansi dosian Xiao Yan juga telah mengetahui informasi mengenai Baixing Yu dan Tianlong Keduanya tidak memiliki hubungan yang harmonis Keduanya selalu berseberangan dan benar-benar selalu bersaing di dalam hal kekuatan Oleh karena itu Xiao Yan sengaja mengatakan hal ini untuk mengganggu fikiran dari Baixing Yu Di sisi lain Baixing Yu pada saat ini segera berkata sepertinya Xiao Yan sangat mengenal aliansi dosian Namun meskipun begitu pada saat ini hal tersebut tidak akan menghentikan Baixing Yu untuk menghabisi Xiao Yan Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab apa yang baru saja dikatakan oleh Baixing Yu Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan Xiao Yan pada saat ini segera bergerak Pedang berat misterius Xiao Yan juga pada saat ini segera dikeluarkan dengan api dan guntur yang bergejolak Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa basi segera mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api Dengan berkah kekuatan fondasi Xiao Yan yang telah meningkat Pembentukan teknik ini pada saat ini menjadi semakin cepat Xiao Yan pada akhirnya dengan keras segera menghentamkan pedang berat ini ke arah Baixing Yu Dinding api yang berisikan guntur yang terjalin dengan api pada saat ini seketika melonjak ke langit Dalam sekejap mata serangan ini benar-benar langsung menuju ke arah Baixing Yu Baixing Yu juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika melihat serangan yang dilesatkan oleh Xiao Yan Gilatan cahaya seketika muncul di tangannya dan ia pada saat ini langsung meraih tombak putih keperakan Ujung tombaknya langsung bergetar dan pada saat ini bisa terdengar ada suara auman naga Baixing Yu pada saat ini tanpa banyak penundaan segera melesatkan tombak putih keperakan ini dengan lambayan tangannya Origin kini belakangnya juga pada saat ini segera dituangkan ke dalam tombak perak dalam sekejap Baixing Yu juga pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan teknik duri spiritual naga penghancur Bayangan naga putih besar pada akhirnya segera muncul dari badan tombak dan langsung menabrak ke arah lautan api yang dilesatkan oleh Xiao Yan Sebuah ledakan dasyat terjadi di antara kedua belah pihak Kebuntuan pada saat ini dapat terlihat ketika keduanya saling bertemu Namun setelah beberapa saat pada akhirnya serangan kedua belah pihak berakhir dengan keruntuhan Tetapi meskipun begitu tentu saja pertarungan di antara keduanya baru saja dimulai Setelah satu pukulan berakhir dengan kegagalan keduanya pada saat ini segera kembali bergegas Kecepatan yang mereka tampilkan benar-benar sangat cepat dan pada saat ini Tombak putih keperakan dan pedang berat misterius bertabrakan satu sama lain di udara Kedua belah pihak tidak menyerah sama sekali dan terus-menerus melambaikan senjata mereka dengan gila-gilaan Dalam beberapa tarikan nafas keduanya bertempur selama ratusan ronde sebelum akhirnya keduanya mundur dengan keras Beberapa lubang berdarah muncul di tubuh Xiao Yan sementara dada dari Bai Xing Yu pada saat ini terlihat penyok Dapat terlihat dengan jelas bahwa pada saat ini Bai Xing Yu tidak sepenuhnya bisa menghancurkan Xiao Yan dengan keunggulan absolut Bagaimanapun Xiao Yan pada saat ini telah meningkatkan fondasinya menjadi 25 juta Setelah keduanya mundur, keduanya pada saat ini sama-sama memulihkan diri dengan kekuatan penyembuhan dari dogat yang luar binasa Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya apakah ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh yang mulia kedua dari aliansi dosia Menanggapi hal tersebut, Bai Xing Yu pada saat ini sedikit meledek bahwa ia baru saja bermain-main dengan Xiao Yan Xiao Yan pada saat ini masih terlihat tenang dan Xiao Yan segera meledek Bai Xing Yu untuk memancing amarahnya Xiao Yan berkata sebaiknya pada saat ini Bai Xing Yu serius karena jika tidak maka Xiao Yan akan menghajar bokongnya dengan keras Wajah Bai Xing Yu pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan mendengar ledekan yang baru saja dilontarkan oleh Xiao Yan Bai Xing Yu pada akhirnya segera berteriak karena Xiao Yan ingin segera mokat maka ia akan membantunya Jika Xiao Yan mengandalkan hal-hal eksternal untuk meningkatkan kekuatannya Ia akan menunjukkan kepada Xiao Yan bahwa kekuatan sejati akan selalu berada di atas kekuatan eksternal Setelah selesai berbicara, orijin ki miliknya segera dituangkan kembali ke dalam tombak putih keperakan Bai Xing Yu pun segera kembali melesatkan tombaknya dengan ganas dan tombak seketika berubah menjadi cahaya putih Suara raungan naga juga pada saat ini terus-menerus meletus di udara ketika ia menggunakan teknik naga surgawi Teknik ini adalah teknik yang pada saat sebelumnya digunakan oleh Bai Xing Yu ketika berhadapan dengan Jian Su Bai Xing Yu percaya bahwa hanya dengan trik seperti ini saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Xiao Yan Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Xiao Yan melihat tombak yang berubah menjadi naga putih raksasa di udara yang melesat dengan ganas ke arah Xiao Yan Gigi serta cakarnya benar-benar terlihat tajam ketika sosoknya bergegas ke arah Xiao Yan Namun Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang dan Xiao Yan seketika bergumam Xiao Yan berkata bahwa tombak ini sebenarnya terbuat dari roh naga dan tombak ini merupakan senjata yang bagus Nan Erming juga lebih menyukai tombak dan mungkin ia akan menyukai senjata ini Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan mengambil dan menyimpannya terlebih dahulu Untuk Nan Erming Setelah selesai berbicara pada saat ini cahaya dewa seketika melonjak di mata kiri Xiao Yan Ini adalah kekuatan dari mata kiri yang dimiliki oleh yang mulia Dengan begitu maka Xiao Yan akan dapat membaca gerakan dari serangan lawan Naga putih ini tampaknya tidak memiliki cacat apapun Tetapi di bawah mata dewa ini ia benar-benar tidak bisa menyembunyikan serangannya Tubuh Xiao Yan pada akhirnya langsung bergerak dan bergegas masuk ke dalam mulut dari naga putih Melihat hal ini Bai Xing Yu pun seketika sedikit tersenyum meledek Tentu saja Bai Xing Yu tahu kekuatan senjata ajaib yang ia miliki Jika ditelan oleh roh naga maka bahkan meskipun Xiao Yan bisa bertahan Xiao Yan tidak akan bisa bertahan dan pasti akan terluka parah akibat serangan dari roh naga Bai Xing Yu pada akhirnya segera mengganti segel di tangannya dan bersiap untuk mengendalikan sang naga Bai Xing Yu berniat untuk mencekik Xiao Yan sepenuhnya sampai mokat di dalam tubuh sang naga Naga putih ini pun seketika berteriak sebelum akhirnya tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan benar-benar membuat Bai Xing Yu terdiam Tidak peduli seberapa kuat Bai Xing Yu mengalirkan Ori Jinki dan merubah segel di tangannya Naga putih ini benar-benar tampak acu tak acu dan tidak bisa dikendalikan Bai Xing Yu pada akhirnya menatap ke arah naga putih dengan tajam dan bersama dengan hal tersebut Tiba-tiba naga putih ini segera berbalik dan meraung ke arah Bai Xing Yu Niat membunuh yang kuat juga pada saat ini segera terpancar menyebabkan Bai Xing Yu sedikit bergetar Tanpa penundaan lagi naga itu pun seketika menyapu ekornya ke arah Bai Xing Yu Cakarnya yang tajam juga pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Bai Xing Yu Melihat serangan dari naga miliknya sendiri, Bai Xing Yu pada saat ini menggertakan giginya Dan berteriak bahwa ia benar-benar mencari kematian Bai Xing Yu tentu tahu kekuatan dari naga ini dan Bai Xing Yu tidak lagi bisa menahan diri Bai Xing Yu pun seketika melesat mundur dan berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik matahari dan bulan transformasi iblis merah Sumber orijin ki seketika mengalir ke tubuh Bai Xing Yu dan ujung jari Bai Xing Yu seketika membentuk segel Cahaya merah pada saat ini segera mengapung di udara dan Bai Xing Yu segera meletakkan dua jarinya di simbol tersebut Ledakan pada saat ini seketika terjadi dan tubuh Bai Xing Yu pada saat ini segera mengalami transformasi Tubuh Bai Xing Yu yang merupakan orang biasa pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi lebih tinggi Bai Xing Yu yang pada saat ini memiliki ketinggian 10 meter memiliki ekspresi yang berubah menjadi garang Tanpa banyak penundaan lagi Bai Xing Yu pada saat ini segera melesatkan tinjuk biasa dengan tangan yang juga telah membesar Kekuatan yang sangat kuat juga pada saat ini benar-benar dilesatkan berhadapan dengan naga putih Terdengar suara keras ketika kedua belah pihak pada saat ini saling bertemu Naga putih raksasa itu pun tiba-tiba gemetar sebelum akhirnya hancur sedikit demi sedikit Perlahan-lahan cahaya dari naga putih ini juga menyusut sebelum akhirnya menampilkan sosok Xiaoyan yang masih berdiri Xiaoyan terlihat memegang tombak putih keperakan di satu tangan dan pedang berat misterius di tangan lainnya Tombak di tangan Xiaoyan pada saat ini memiliki cahaya yang redup sebelum akhirnya padam Dan sepertinya senjata ini benar-benar telah dirusak oleh Xiaoyan Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini langsung menyimpan tombak yang baru saja dilesatkan oleh Bai Xing Yu Xiaoyan lanjut mengangkat kelapanya untuk melihat sosok iblis berwarna merah besar di atas langit Sesaat kemudian sosok iblis besar ini tiba-tiba mulai melesat menuju ke arah Xiaoyan seperti meteorit Mata Xiaoyan juga sedikit menyipit karena Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan dari Bai Xing Yu semakin meningkat Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini percaya bahwa dengan kekuatan fisiknya Hal tersebut benar-benar bukan permasalahan bagi Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera mengepalkan tangannya Tinju Xiaoyan segera ditarik ke pinggang dengan tiga jantung api di tubuh Xiaoyan yang tiba-tiba mengalir menuju ke arah tinju Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini segera digabungkan Kekuatan enam keinginan, kekuatan lautan guntur 90.000 meter persegi Serta lengan penghancur dewa benar-benar digabungkan Xiaoyan juga pada saat ini segera membentuk ratusan teratai api yang mengembun di lengannya Xiaoyan pada akhirnya mengencangkan jari janjinya dengan kuat dan nyala api pada saat ini melonjak Xiaoyan pada akhirnya dengan mantap menatap ke arah Bai Xing Yu yang pada saat ini juga melesatkan tinjunya ke arah Xiaoyan Beberapa jenis kekuatan pada saat ini bercampur di tangan Xiaoyan dan segera setelah itu Gelombang kekuatan yang dahsyat meletus ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik tujuh tinju penghancur dewa yang mengejutkan Kedua belah pihak pada akhirnya mengayunkan tinju besar masing-masing dan bersamaan dengan hal tersebut Begitu kedua belah pihak bertemu ledakan besar pada saat ini seketika terjadi Ruang di sekitar mereka juga tiba-tiba mengalami stagnasi sebelum akhirnya ruang di sekitar terdistorsi Sebagian besar ruang yang berada di sekitar pada saat ini hancur seperti cermin Banyak ledakan yang disertai dengan kekuatan dahsyat membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang menyapu ke segala arah Kedua belah pihak pada saat ini sama sekali tidak ada yang menyerah dan masih saling bertabrakan satu sama lain Kekuatan yang kuat pada konfrontasi antara kedua belah pihak membuat Bai Xing Yu pada saat ini sangat terkejut Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan sebenarnya cukup kuat untuk menerima pukulan miliknya Bagaimanapun ia telah membunuh begitu banyak orang dengan transformasi iblis merah miliknya Hanya sedikit orang yang bisa menahan serangan ini dan ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan merupakan salah satunya Bai Xing Yu pun mengertakkan giginya dan bersama dengan hal tersebut kedua belah pihak segera meningkatkan kekuatan masing-masing Pada akhirnya kedua tinju bergeretar kembali dan tiba-tiba mereka semua terlempar mundur Keduanya menstabilkan tubuh masing-masing dan keduanya pada saat ini saling memandang Tidak ada pemenang dalam konfrontasi ini dan kedua belah pihak berakhir dengan imbang Tetapi meskipun begitu mata Bai Xing Yu pada saat ini terlihat muram ketika menatap ke arah Xiaoyan Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa bertahan di tangannya sampai ke titik ini Terlebih lagi dalam beberapa serangan Xiaoyan tidak hanya tidak kalah tetapi juga telah meledakan kekuatan yang sangat kuat yang membuat Bai Xing Yu terkejut Namun meskipun begitu setelah konfrontasi di antara kedua belah pihak Origin Ki di belakang Xiaoyan pada saat ini telah sangat jelas berkurang Bai Xing Yu pun sedikit tersenyum karena dugaannya benar-benar tidak salah Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini mereka hanya tinggal menunggu waktu sebelum Xiaoyan terjatuh Dengan semakin menipisnya Origin Ki milik Xiaoyan tentu saja kekuatan Xiaoyan juga akan semakin melemah Pada akhirnya Bai Xing Yu sekali lagi memadatkan Origin Ki di jari-jarinya Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di udara dan garis-garis aneh segera mengembun berubah menjadi simbol cahaya Selanjutnya Bai Xing Yu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah simbol tersebut Sejumlah besar Origin Ki dituangkan ke dalam simbol cahaya dan seketika simbol cahaya ini berkembang Setelah beberapa saat simbol cahaya ini seketika berubah menjadi gerbang cahaya Bai Xing Yu pun segera berteriak ketika mengeluarkan teknik matahari dan bulan iblis merah muncul Segel di tangan dari Bai Xing Yu kembali berubah dengan cepat setelah ia berteriak Langkah ini juga benar-benar menghabiskan banyak Origin Ki yang ia miliki Tetapi pada saat ini Bai Xing Yu terlihat puas ketika ia berkata bahwa sudah lama sekali ia tidak memanggil iblis merah Ia pada saat ini juga ingin menunjukkan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah kekuatan kuno Setelah selesai berbicara pada saat ini di atas gerbang cahaya terlihat sebuah telapak tangan Telapak tangan ini meraih gerbang cahaya sebelum akhirnya sesosok besar perlahan-lahan muncul Xiaoyan yang melihat hal ini juga bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang sangat kuat yang terpancar dari sosok tersebut Sementara itu Bai Xing Yu pada saat ini segera kembali meledek bahwa pada saat ini pertempuran dua lawan satu Apakah menurut Xiaoyan pada saat ini ia masih memiliki peluang untuk menang Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan dari Bai Xing Yu dan hanya menatap ke arah sosok yang baru saja muncul Sepasang mata merah darah pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan Tubuh sosok ini seperti gunung berapi dengan aura merah yang terus meluap darah di tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya sedikit menggeretakan giginya sebelum akhirnya Xiaoyan menghela nafas dan sedikit mengangkat alisnya Xiaoyan lanjut meledek Bai Xing Yu dengan berkata sepertinya ada sesosok penolong di pihak Bai Xing Yu Setelah selesai berbicara cincin penyimpanan di tangan Xiaoyan pada saat ini bersinar terang Labu Dewa Bermata Sembilan pada saat ini tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera berteriak ketika meminta tolong kepada pendekar pedang gila untuk membunuh seseorang Labu Dewa Bermata Sembilan pun sedikit bergetar di tangan Xiaoyan sebelum akhirnya segera menyerap lebih dari 1 juta pil orijinki segera setelah itu gumpalan asap hijau keluar dari Labu Dewa Bermata Sembilan dan sosok tua compang campingsa ketika muncul sosok tua dengan membawa kotak di punggungnya dan mata diikat dengan potongan kain pada saat ini segera berada di hadapan Xiaoyan sosok tersebut pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan siapakah yang harus dibunuh mata Xiaoyan pun sedikit menyipit ketika Xiaoyan pada saat ini fokus kepada Bai Xingyu. Namun setelah jeda beberapa saat Xiaoyan segera mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah iblis merah di samping Bai Xingyu. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa sosok itu terlalu jelek dan Xiaoyan ingin senior menghancurkannya. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah Bai Xingyu dan berkata ada pun mengenai bajingan ini Xiaoyan sendirilah yang akan menghabisinya. Sementara itu di sesi lain Bai Xingyu pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Ia ingin melihat berapa lama fondasi origin ki Xiaoyan yang berasal dari teknik rahasia ini dapat bertahan. Setelah Bai Xingyu mengucapkan perkataan itu pertempuran pada akhirnya kembali terjadi. Iblis merah adalah sosok yang pertama bergerak dan tujuannya tentu saja sudah sangat jelas. Ia bertujuan untuk menghabisi Xiaoyan karena ini adalah perintah dari Bai Xingyu. Namun pada saat ini pedang terbang dari pendekar pedang gila segera membentuk formasi dan menghalangi pergerakan dari iblis merah. Di sisi lain mata Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin gelap ketika menatap ke arah Bai Xingyu dan sosok Xiaoyan segera bergegas. Xiaoyan berubah menjadi beberapa bayangan dan terus menyerang ke arah Bai Xingyu dengan gila-gilaan. Tentu saja sejauh ini di dalam pertempuran Xiaoyan juga belum sepenuhnya mengungkapkan kartu trup sebenarnya yang ia miliki. Di hutan paling ujung pada saat ini klon keabadian masih sedang duduk bersilah dengan tenang. Sejauh ini Xiaoyan merasa bahwa klon keabadian ini tidak perlu maju untuk menghabisi Bai Xingyu. Xiaoyan juga pada saat ini ingin mencoba dan melihat apakah Xiaoyan bisa melawan Bai Xingyu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa setelah melintasi dua tingkat dengan bantuan kekuatan api iblis absolut Xiaoyan tidak akan bisa berhadapan dengan Bai Xingyu. Meskipun fondasi origin ki Xiaoyan mungkin tidak sebaik Bai Xingyu. Tetapi dalam hal kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kepercayaan diri. Terlebih lagi selama serangan tadi api keabadian juga telah memasuki tubuh Bai Xingyu. Tetapi Bai Xingyu sepertinya belum menyadari hal tersebut dan ini merupakan sebuah keuntungan bagi Xiaoyan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.